Selamat malam, Polikarpus Budihari Prianto terpidana kasus pembunuhan terhadap aktivis hak asasi manusia Munir bebas bersyarat. Keluarga menyambut gembira dan tidak sabar menanti kepulangan Polikarpus. Sabtu sore, kediaman Polikarpus Budihari Prianto masih tampak lengang. Belum ada aktivitas menyolok terkait rencana kepulangan Polikarpus setelah bebas bersyarat dari LP Sukamiskin Bandung. Namun kondisi ini berbeda dengan kegembiraan keluarga menantikan kepulangan Polikarpus. Bahkan anak Polikarpus yang berada di luar kota segera pulang untuk menyambut sang ayah. Karena semalam saya habis terbang pulang subuh, begitu saya landing baru terima BBM dari teman saya, kalau saya ternyata udah dibebaskan gitu. Jadi habis itu saya searching di internet, ternyata bener ada beritanya, begitu saya sampai di rumah, saya gak bisa nanya ke ibu saya karena udah tidur posisinya. Nah begitu pagi-pagi ini saya bangun, ibu saya ternyata emang udah berangkat ke Bandung. Sebelumnya Polikarpus meninggalkan lapas kelas 1 Sukamiskin Bandung, Jawa Barat tepat pukul 3 sore. Ia diputuskan bebas bersyarat mulai 28 November kemarin. Polikarpus dinilai berhak mendapatkan pembebasan bersyarat karena sudah memenuhi 2 per 3 masa tahanannya. Selama bebas bersyarat, Polikarpus wajib melapor ke Balai Pemasyarakatan Bandung sebulan sekali hingga tahun 2018. Ia juga dilarang berpergian ke luar negeri. Proses hukum Polikarpus cukup berliku. Setelah saksi mata menyatakan Polikarpus bersama Munir di Bandara Canggi sebelum kematiannya, Polikarpus kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Munir pada 18 Maret 2005. Polikarpus kemudian difonis 14 tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Poli sempat menghirup udara bebas setelah mendapat remisi khusus dan remisi susulan pada 25 Desember 2006. Namun Polikarpus kembali harus menghuni sel tahanan setelah kejaksaan mengajukan peninjauan kembali pada 25 Januari 2007. Tahun 2013, Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali kasus Munir dan memutuskan pengurangan hukuman menjadi 14 tahun bagi Polikarpus. Dan akhirnya pada 28 November 2014, Polikarpus mendapatkan pembebasan bersyarat setelah menjalani 2 per 3 masa hukumannya. Tim Liputan melaporkan untuk NET.